Wuuuh ya, masih panas-panas anget nih Yuk, makan! Kayak apa rasanya ya? Gue belum pernah cobain sih Kan ya? Sekarang gue akan cobain butter chicken plus butter nannya Yuk, sikat! Makan, gengs! Acah, acah! Welcome back in Magic Kuliner Makan enak lagi Gimana kabar teman-teman semua? Gue harap teman-teman dalam keadaan yang sedang berbahagia Selalu sehat dan jangan lupa Tetap harus selalu semangat Thank you buat yang udah gak klik video ini Buat kalian yang baru pertama kali join Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Jadi, kalau ada video baru Kalian gak ketinggalan Nah, sesuai dengan temanya hari ini Yang sudah kalian lihat Tuh ya, gue udah totalitas banget ya Udah kayak sultan dari Bombay Ya! Hari ini gue mau mereview makanan dari India Alala Kuliner India gitu, gengs Ini dia, gengs, menampakannya Jadi, tadi hari ini gue pesen tiga macem Dan ini semuanya adalah kuliner khas India ya Jadi, emang semuanya makanan India Dan ini tadi gue order Tunggu, gue lupa lihat contekannya dulu ya Ini gue order di nama restonya adalah Aca di Jakarta Dia udah punya beberapa cabang Tadi gue ordernya juga online via GoFood Nah, seperti biasa Di rumah aja Dan ini tadi gue order yang di cabang Jalan Veteran Oke, ini gue jelasin dulu satu-satu ya Tadi gue order tiga Yang pertama ini ada Butter Chicken dan Butter Nun Yang ini nih Butter Nun sama Butter Chicken Ini harganya adalah Rp45.000 Terus gue ada pesen juga Yellow Dahl Full Yellow Dahl Full Yaitu yang ini Ini harganya adalah Rp45.000 juga Dan yang terakhir itu gue pesen Cana Masala Cana Masala Full tuh ya Satu makok gini, satu kap Ini harganya adalah Rp49.000 Ya, kurang lebih segitu harganya Memang kalau makanan India itu gak murah-murah banget ya Karena kan pastinya juga beda Bumbu-bumbunya mungkin ada yang improt Jadi ya, pastinya harganya lebih sedikit pricey Daripada makanan lokal Baiklah, kalau gitu langsung aja kita cobain Enak gak ya? Main kan? Well, to be honestly Gue tidak pernah mencoba ini sebelumnya Bahkan gue tidak tahu menu-menunya ini Terbuat dari apa saja Dan komposisi bumbunya juga dari apa saja ya Tapi mari coba gue review ya Berdasarkan rasa, aroma, dan juga tekstur Yang gue rasakan pada saat gue cobain sekarang Kita coba dari yang mana dulu ya Coba dari yang ini dulu deh Ini tadi yang Yellow Doll ya Tuh Ini lumayan penuh Lumayan berat ya gengs ya Makan gengs Oke, gue cobain dari yang ini dulu ya Ini CCTV seperti biasa Selalu menemani di setiap video gue ya Oke, ini dia penampakannya gengs Tuh Uh, ya Masih panas-panas anget nih Yuk, makan Oke, apa rasanya ya? Gue belum pernah cobain sih Makan ya Da'al atau dal bacanya ya? Buat kalian yang tahu Coba komen di bawah pengucapannya gimana A-nya soalnya dua Da'al atau dal ya? Nah, jadi kalau yang si dal ini Dia ini rasanya apa ya? Kayak rempah-rempahnya ini Rada sedikit spicy Pedas Tapi pedasnya ini kayak pedas lada gitu gengs Dan dia punya teksturnya ini kayak Kayak apa ya ini ya? Kayak bubur Cuman lebih kasar gitu gengs Jadi kayak bubur Tapi kasar Rasanya tuh kayak ada pedas-pedas lada Dia juga gak terlalu kental Juga gak terlalu cair Pas lah Jadi kayak kasar-kasar gitu Ini semacam soup kali ya mungkin ya Tapi kayak lebih bertekstur Ada kasar-kasarnya gitu Yang kedua Kita akan cobain yang ini gengs Ini adalah Cana Masala Yang pasti dia menggunakan kondimennya adalah Garam Masala ya Sesuai dengan namanya Ada masalah-masalahnya Tuh gengs Kayak gini ya Penampakannya Dia ini Teksturnya juga sama Kayak bubur Cuman yang ini tadi lebih pekat Daripada yang yellow dal ini Daripada yang satu lagi ya Lebih kasar-kasar Dan ini dia ada semacam Nah ini gue gak tau nih Ini apa ya Semacam kayak kacang atom Kalo gue liat ya Cuman pastinya bukan kacang atom Baiklah Yuk cobain Makan gengs Satu suapan Yang ini lebih enak dari yang dull sih Kalo gue ya Lebih cocok yang ini Ini jadi rasanya ini asam Asamnya ini asam spicy Jadi tetep ya Walaupun dia Asam tuh ada pedas-pedasnya Ada bumbu kari Rempah-rempahnya juga Strong Berasa banget Tuh Mantap sih Yang ini enak Spicy-spicy pedas gitu Tapi asam-asam rasanya ya Yang lebih kuatnya Dan kalo untuk aromanya Yang cana masalah ini tuh Lebih kayak Apa ya Kok gue berasa mirip-mirip Tom Yum ya Tapi gak sih Beda Kalo ini tuh asamnya Lebih ke Ice Aisem lagi Lebih ke asam spicy Dan ada bumbu kari Beda sama Tom Yum Next Gue akan cobain yang berikutnya Ini adalah Butter Chicken Dan Butter Nut Nah ini mungkin lebih familiar ya Daripada dua yang sebelumnya Kalian mungkin ada yang pernah makan juga Jadi rotinya ini Seperti ini Gengs Ini namanya Nan ya Tuh Berbeda dengan roti cane Dan juga berbeda dengan kulit kebab Jadi bukan Beda-beda Nah ini yang Butter Chickennya Gue akan cobain dulu sebentar Dari kuahnya Dia warnanya kayak Orange-orange kemerahan gitu Kayaknya sih ini spicy juga ya Oh iya Jadi ini asam Asamnya ini juga Asam gurih Ada bumbu-bumbu rempah Indianya Tapi gak sekencang yang dua ini Jadi dia ini Lebih asamnya Lebih light ya Dan Lebih fresh Asamnya Kalau ini kan Asamnya asam pedes lada Kalau ini Asamnya yang kuat Dominasinya Dan kemudian Si chickennya ini Udah dipotong-potong Sama dia Seperti ini Dan dia ini Cukup banyak juga Porsinya ya Untuk satu cup ini Lumayan penuh loh Ini loh ayamnya Tuh ya Gue cobain dulu ya Makan gengs Untuk ayamnya ini Dia rasanya tuh Kayak smoky gitu gengs Jadi Berasa banget Ini ayamnya kayaknya Di asap ya Di asap Di panggang Terus abis itu Ayamnya ini juga fatnya ini Gue berasa Lumayan juicy Kayaknya dia pakenya Bagian paha Bukan dada Sekarang kita cobain juga Yang ini ya Ini nan Oke Dimakannya Pakai butter chickennya gengs Ini gue udah cuci tangan ya Tadi by the way Tuh ya Seperti ini Dia ini agak tebal ya Kulitnya Berbeda dengan kulit kebab Kalau kebab kan tipis Yuk makan gengs Nannya ini teksturnya soft banget Tapi pada saat digigit Dia tuh ciwi gitu gengs Jadi kayak Kenyal-kenyal gitu Dan ini enak sih Jadi dia tuh bukan garing ya Dia ada kayak angus-angusnya gini Tuh ini menambah sensasi sedikit Kayak pahit-pahit Cuman gak pahit ya Kayak ada wangi-wangi smoky Yang angus-angusnya Mantap ini Gak tebal juga gak tipis Jadi pada saat digunyah tuh Waduh Maknyus Ini yang nannya Dimakan seperti ini doang Menurut gue juga enak Atau mungkin kalau dikasih Kayak susu kental manis Juga enak kali ya Cuman ini tadi kita makan Pake ayam Sekarang gue akan cobain Butter chicken Plus butter nannya Yuk sikat Makan gengs Mantep Bahasa Indianya enak apa ya Kalau Chinese kan hao ce Kalau Indonesia enak Kalau India mungkin Gak tau lah gue Pokoknya ini enak nih Yang nannya ini Buat cemilan Mungkin buat breakfast Juga cocok banget ya Ini menurut gue Tiga-tiganya enak sih Walaupun dia ini Makanan khas India Tapi rasa autentiknya ini Cukup masih strong Bumbu Indianya masih merdok Mungkin beberapa dia punya Kondimen rempahnya ini import ya Dan yang pasti ini Indianya adalah Masih bisa diterima Di lidah orang Indonesia Kalau gue rasanya Karena gak ada yang sampai Merdoknya itu Bikin gak enak Di mulut pada saat dimakan Nah satu lagi gengs Ini adalah pada saat pembeliannya Dia gak disertakan dengan Saos sambal Mungkin saus tomat Atau mayones Atau apapun itu ya Enggak Jadi kayaknya memang Dia punya khasnya Dia punya karakter makanannya Seperti ini aja Gak ditambahin apa-apa lagi Soalnya tadi Ya bener Di packagingnya gue lihat Gak ada tambahan saus Dan lain-lainnya Seperti inilah kira-kira Ya kurang lebih overall Seperti ini menunya Makanan India yang kita cobain hari ini Cuman gue gak tau ya Ini kalau dicampur dengan nasi Enak atau enggak ya Karena kan kalau di India sendiri Dia ada nasinya itu Yang khasnya tuh Yang nasi biryani Yang panjang-panjang Beras basmati Nah beda sama beras lokal kita Cuman Gue gak order itu hari ini Gue gak order karena Ya kayaknya kalian juga udah familiar lah Udah sering coba Tapi kalau yang ini Mungkin ada yang belum tau Begitu Baiklah Kalau gitu sampai sini aja Untuk review singkat video kali ini Karena gue sendiri juga Tidak terlalu Expert dalam makanan India Gue jadi memang cuma pengen cobain doang Dan ternyata rasanya enak-enak Kalian boleh cobain tuh gengs Untuk mendapatkan Pengalaman makan yang berbeda Kalau bosan makan yang itu-itu aja Boleh kita cobain kuliner mancanegara lainnya ya Yaudah kalau gitu gue pamit dulu Besok-besok gue akan kembali lagi Untuk review makanan dan minuman yang lainnya Magic kuliner pamit Makan enak lagi Bye 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 bye